Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang kenapa kebedaan antara keopatan Islam di Indonesia Islam menangisi mayat yang mati sedangkan keopatan tidak menangisi mayat Apa bedanya? Iya, bagus ibu Pertanyaan yang pertama, sebetulnya kemarin sudah kita berhubung Pada hari Jumat yang lalu ya, kemarin saya didapat Hari Jumat yang lalu sudah kita urai bumi tentang bidang, pemahaman kita Jadi kita memahami maulit ini harus dipahami dari dua sisi Yang pertama dari sisi wadah, tempat atau sirimunialnya Yang kedua dari sisi isinya Kalau dari sisi sirimunialnya, itu bukan ibadah Itu hanyalah tradisi Maksudnya gimana? Ibadah Yang di dalam yang kita tidak boleh melakukan kreasi, yang ibadah waktu Itu sesuatu yang sudah diatur, modelnya, caranya, aturan lainnya, segala Saya donatkan Selat maulit Tadi kita selat maulit ya Selat maulit itu berapa maulit? Tiga rakah Dimanapun selat maulit itu tiga rakah dari dulu sampai sekarang sampai langkah datang tidak bisa dibubah Maulit itu tiga rakah Jadi yang menambah maulit satu rakah itu tidak boleh Dikurangi tidak boleh Atau mungkin karena alasan efektivitas dan efisensi waktu Karena malamnya pendek Siangnya panjang Seperti di Belanda ini Kemudian maulit mau dikorting jadi satu setengah rakah Boleh apa enggak? Tidak boleh karena tidak ada aturan Tidak ada ajarannya Jadi sesuatu yang terkait dengan ibadah waktu Yang sudah diatur modelnya, bentuknya Jadi tidak boleh kita melakukan kreasi yang lainnya Dalam suat itu ada takbir Takbir yang ada di wainnya tangan dianggap Kemudian bisa tangan kiri ditaruh di bawahnya dada di atas pusat Tangan kanan memegang tangan kiri Kalau agak miring, miring ke kiri sedikit Tapi jangan bantar-bantar Bantar itu diisirin mulanya Ada yang taruh ke atas Allah Allah Ada yang taruh ke bawah Itu ada yang dipegang Nah yang tidak ada aturannya Tidak boleh Misalkan kita akan membuat kreasi Soalnya ini modelnya seperti olahraga Sementara senang karabik itu selalu mengalami Inovasi gerakan Coba sekali-kali takbir gerakannya kita ubah Kita tarik ke belakang Oh, kebak baru gitu Boleh apa enggak? Tidak boleh Kenapa? Karena aturannya, modelnya, waktunya Sudah diatur dari sananya Jadi namanya ibadah Tidak boleh kita nambah-nambah disini Tidak boleh kita nambah-nambah Waktunya boleh ubah Tidak bisa Waktunya bukan pakai jam Tetapi sejak terbenamnya Mana hari sampai hilangnya dikabir Nah, orang bermulit Bentuknya, enggak ada aturannya Orang sholat, sholatnya enggak ada kemana? Enggak ada ke Karba, ke Ciblat Orang bermulit, enggak ada kemana? Enggak ada kan aturannya Mau adat kemana? Duduk, apa berdiri? Enggak ada aturannya Mau jam berapa? Enggak ada aturannya Mau dibaca apa? Bagaimana modelnya? Enggak ada aturannya Karena enggak ada aturannya Itu masuk pada wilayah Anda Wadahnya itu adalah Tradisi Kalau tradisi Apa katuan hukumnya? Lakukan apa yang kamu mau Selama tidak berbetulan dengan syarah Tetapi kita lihat isinya sekarang Apa isinya? Ternyata isinya maulib Satu Umi tadi sudah tidak datang ya? Oh belum datang Tadi sudah saya sebut contohnya ini Satu, tujuannya apa? Ekspresi kebahagiaan Atas rahmat Allah terbesar Dengan dilahirkannya Rasulullah Itu beritahnya Al-Quran Yang kedua Nabi sendiri ketika berkuasa pada hari Senin Pas ditanya Kenapa kau berkuasa pada hari Senin ya Rasul? Pada hari itu saya dilahirkan Dan pada hari itu saya menerima wahyu Berarti Nabi itu menghargai Memuliakan Memperingati kelahirannya Dengan cara Nabi sendiri Jadi tidak mungkin sendiri Nabi itu Yang kawabuk Kemudian memeritakan orang Untuk mengagumkan dirinya Nah itu kan ekspresi kita Nah dengan demikian Kalau isinya maulib itu adalah Ungkapan kebahagiaan Memuliakan kelahiran Nabi Apalagi di dalamnya Membacakan Nanti wayang kehidupan Rasulullah Untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Karena cinta kepada Nabi itu diperintahkan oleh Al-Quran Ikut Nabi diperintahkan oleh Al-Quran Menjadikan Nabi sebagai teladan Diperintahkan oleh Al-Quran Dan bagaimana kita bisa menjadikan Nabi sebagai teladan Kalau kita tidak mengenal Kepada Rasulullah Nah maulib ternyata Tujuannya untuk memperkenalkan Sisi-sisi kehidupan Rasulullah Jadi kita membaca Sintur Burur Ketika membaca Mualib Adi Bani Itu isinya adalah kehidupan-kehidupan Rasulullah Kita membaca burta Itu di dalamnya adalah Pujian-pujian kepada Rasulullah Kehidupan-kehidupan Rasulullah Yang ditampilkan Isinya Isinya tidak ada yang melanggar syariat Apalagi di dalamnya masih diisi Bacaan Al-Quran Diisi Tau siyah dinia Di masyarakat-masyarakat keagamaan Ada silatul rohim Isinya itu semuanya Prinsipnya adalah Pelaksanaan syariat Tempatnya Ini hanyalah tradisi Jadi tradisi itu tidak ada hukumnya Cuma tradisi nanti hukumnya Ini akan bergeser Tergantung isinya Kalau isinya itu adalah Sesuai dengan perintah syarat Ajalan syarat Ini akan menjadi ibadah Dari isinya Bukan dari tradisinya Nah Ini yang kita pengalami Tapi prinsip Al-Suna wal jamaah tadi Tidak usah menyalahkan Orang lain yang tidak bermulib Tidak usah menyesalkan Orang lain yang tidak mau bermulib Asalkan mereka juga Mau menghargai Argumentasi dan dalil Bagi orang yang bermulib Karena yang kita pegang adalah Menjaga Kebersamaan Serta tidak mudah Menyalahkan dan menyesatkan Orang Itu prinsip Al-Jamaah tadi yang harus dipegang Sama dengan hal Sama dengan tahlil Itu tradisi Kalau dari tempatnya Kalau dari tempatnya Tradisi Tetapi Kalau dari isinya Nanti akan kita jawabkan Karya tema khusus Tentang itu Menghadiahkan pahala Kepala orang mati Mengingat mati Itu perintah agama Jadi kita bagi antara Kuartan dengan Dengan isi Disini Tapi yang Kalau kita membagi Kemudian tema kajian ini Prinsip dari Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Adalah Menjaga Kepompakan Kebersamaan Jadi kita Bermawli Kita haul Kita tawasul Dan baik Dan sebagainya Kalau orang yang tidak suka Dia tidak perlu Kita berusaha Tapi kalau mereka bertanya Kita jawab Asalkan mereka tidak perlu Untuk menyesatkan kita Karena kita juga penyadari Seperti itu Kan Alhamdulillah Selama ini Kapan yang bermawli Tidak pernah membuka Yang tidak bermawli Tetapi yang tidak bermawli Itu yang selalu Musil dengan orang yang bermawli Kalau bahasanya Stan Moseyim Tapi Kalau kamu tidak suka Makan kambing Ya sudah Tidak usah makan kambing Saya yang makan kambing Tapi jangan disalah-salahkan Mau kalau saya makan kambing Punya alasan sendiri Kan itu sebenarnya Prinsip menjaga kebersamaan Bahwa kalau orang Tidak mau mengerjakan Tapi menyalahkan orang lain Itu namanya Dan menjaga kebersamaan Kalau kamu tidak mau Lewat pintu sana Ya silahkan Kamu lewat pintu sini Tapi jangan menyalahkan Dan jangan melalang Orang yang lewat sini Ini ada jalannya sendiri Ada dasarnya sendiri Itu prinsip Al-jamaa sebetulnya Jadi al-sunawa al-jamaa itu Prinsipnya Menjaga Gegong Pakan Gebersamaan Tidak mudah Menyesatkan Membitmahkan Apalagi Memperlukan Kemudian Pertanyaan Berikutnya Jadi itulah yang terjadi Di kalangan Para sahabat Dalam perhatian apa Para sahabat ini Terbiasa Berbeda pendapat Perbedaan pendapat Dari mana Jadi karena Mereka memahami Terhadap apa yang Disampaikan oleh Nabi Jadi para sahabat itu Pun yang mendengar Al-Quran langsung dari Nabi Mendengarkan penjelasan Nabi Tidak jarang Berbeda pendapat Oleh karena itu Di dalam Al-Quran Perbedaan pendapat itu Sangat dihargai Seperti tadi Yang saya contohkan Nabi kan hanya Mengatakan Begini Yang ibu tanyakan Kasihan Orang itu Menangis Padahal Dalam kubur itu Disiksa Ini oleh Ibnu Masud Dihubungkan Artinya Orang itu Disiksa Karena tangisan Keluarganya Yang menangis Itu Berarti Akhirnya disikurkan Menangis Si orang mati Dujuk Karena akan Menampak Beban siksa Terhadap Yang mati Tapi kata Saya jangisah Tidak apa-apa Menangis Si orang mati Itu manusiawi Orang merasa Bersedih Ketika ditinggal oleh Orang-orang yang Dikintai Itu aja Jangan Kita Nabi sendiri Ketika ditinggal Wafat oleh Sayyidah Kodidah Nabi itu Bersedih Sampai tahunnya Disebut dengan Amun Huzun Tahun kesedihan Dan Nabi dihibur oleh Allah Dengan Islam Karena Nabi bersedih Lebih asal Orang yang kita kumpul Bersedih Lebih asal Biasa Jadi Karena menghubungkan Tadi itu Langkahnya Disus Pernah lagi Ada perbedaan Dulu Satu sahabat itu Melakukan perjalanan Kemudian di perjalanan itu Tidak menemukan ayam Akhirnya mereka Bertayamu Setelah bertayamu Kemudian Di Di Satu waktu Masih ada Waktu itu Menemukan ayamu Akhirnya terjadi Perbedaan pandangan Sahabat itu Karena ada Ayamu Akhirnya Butuh Dan sholat lagi Yang satu Tidak sholat Kenapa? Karena sholat tadi Yang dilaksanakan Dengan tayamu Itu sudah Menguburkan Kewajiban Waktu sholat Di awal itu Air tidak ada Kata yang disini Perlu sholat lagi Karena waktunya Masih ada Kalau waktunya Sudah tidak ada Tidak perlu sholat lagi Terjadi perbedaan Memahaman pendepan Ketika disampaikan Kepada Rasulullah Akhirnya Kata lagi Bagaimana? Yang tidak sholat lagi Sholat yang tadi Sudah cukup Yang sholat lagi Kamu mengerjakan Dengan hati-hati Ini namanya Ada yang terjelakkan Selama masih Memungkinkan Untuk dicandolkan Disitu Nah Inilah sebetulnya Rahmat Ajaran rahmat Yang ada Di dalam Islam Itu sendiri Jadi Menjaga kepaupakan Menjaga kebersamanya Itu yang paling penting Untuk diperhatikan Tidak Mudah Untuk menyesatkan Menyalahkan Apalagi hanya Faktor perbedaan Perbedaan Penasiran Dalam agama Saya kira itu Silahkan Dari sini Sama tadi Ada yang Tanya Bisa Satu pertanyaan lagi Masih ada waktu Silahkan Soal yang Surat Al-Hujur Ayat 13 Iya Baik Jadi di dalam Al-Hujur Itu Bahaya Dan menciptakan kalian itu bersuku-suku Dan berbangsa-bangsa Atau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Jadi ada kelompok-kelompok Ada kebila-kebila Untuk apa? Agar saling mengenal Agar saling menyapa Agar saling bersilat ur-rahim Inna aklamakum iddallahilatukum Sesungguhnya yang paling mulia Di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa Nah Ini yang harus kita garis bawahi Bahwa realitas kehidupan manusia Manusia yang dititakan oleh Allah itu berbeda Berbeda bangsa Berbeda suku Berbeda ras Disitu tidak boleh saling memaksakan Untuk bisa makan Tetapi bagaimana yang berbeda ini Saling melakukan kerjasama Saling berbau Saling mengerti, saling menghargai Saling menghormati Walaupun nanti akan ada batas Kalau kita dengan sesama agama Bagaimana batasnya Kalau kita dengan di luar agama Itu bagaimana batasnya Nanti akan diurai Pada saat menjelaskan tentang Karakteristik aswaja Pada prinsip Attawasu Intinya dalam persoalan Keduniaan Islam itu tidak membatasi kita Berkerjasama Berbaik-baikan dengan siapapun Dengan semuanya Jangan karena perbedaan ras Perbedaan suku Perbedaan bangsa Bahkan perbedaan agama Menjadikan kita tidak Saling mengasihi Tidak saling menghormati Tidak saling menyayangi Dalam konteks Hubungan antara sesama Manusia Jadi disitulah sebetulnya Kalau prinsip ayat ini Kita pegang Maka Kehidupan di dunia Yang sebetulnya Dimanggung Kita akan berbeda-beda ini Tidak akan menjadi Sesuatu yang Menimbulkan malam ketaka Disitu akan menimbulkan rahmat Membawa kedamaian bagi kita Memang sebetulnya Kalau kita lihat Islam Itu memiliki dua potensi Agama itu memiliki dua potensi Maksud saya Disamping Berpotensi sebagai Perekat sosial Agama juga berpotensi Untuk menjadi Pemecah belak Artinya ketika Pemahaman Keagaman itu Dipahami secara benar Secara tepat Menempatkan persoalan Pada tempatnya Tidak saling mengklaim kebenaran Tidak mengembangkan Faham Apa namanya Eksklufisme Monolithisme Jadi Seakan-akan Kebenaran yang ada pada dirinya Tanpa memberikan ruang Kepada orang lain Mengekspresikan kebenarannya Mengangkat Kebenaran di luar dirinya Adalah sebuah kesalahan Dan kesalahan adalah Kesesatan itu Kekaferan Maka agama berpotensi Memecandalah umat Ketika ditaksirkan Seperti itu Tapi ketika Pesan-pesan agama itu Tidak ditaksirkan Secara Monolith Tidak ditaksirkan Berdasarkan pada Perspektif pemahamannya saja Tetapi Mau memahami Pemahaman orang lain Menghargai dan menempatkan Secara proporsional Maka agama akan membawa Kedamanya Jadi orang Islam itu Bisa hidup Damai dengan siapapun Bisa hidup Akur dengan siapapun Asalkan tidak saling Mengganggu Karena persoalan Pemahaman itu Tidak bisa dipaksakan Ketika kita yang memiliki Pemahaman A Kemudian memaksakan Orang lain sama dengan kita Disitulah sebetulnya Awal petaka Muncul itu Karena Kalau kita berbicara perbedaan Jangankan Satu agama Satu kelompok Pun bisa berbeda Jangankan Satu kelompok Satu keluarga Pun bisa berbeda Kalau berbicara itu Tapi yang kita cari Bukan sisi-sisi perbedaan Tapi bagaimana Yang bisa peratakan Islam dengan agama lain Tidak perlu dibicarakan Perbedaan-perbedaan Teologisnya Tapi bagaimana Mencari titik temu Dimana kita bisa Bebarangkan dalam Persoalan-persoalan Sosial Dalam kehiluman di dunia Jadi Ayat itu sebetulnya Memberikan legitimasi Bagaimana kita tidak Perlu untuk Memucilkan diri Kemudian Menjadikan perbedaan Yang memang sudah menjadi Fitrah manusia itu Sebagai alat terjadinya Perpecahan Pertikaian Di antara kita Ya Saya kira Ini karena kita sudah Masuk Waktu sholat Isya Untuk Karakteristik aswajal Kita sampaikan pada Kajian tematik berikutnya Yang mungkin hari Jumat depan Untuk besok Sebagaimana biasa Kita Kajian-kajian Keagamaan Tematik Ramadhan Ini yang saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih